aku mau buat jajanan tradisional yang terbuat dari abu daun pisang dan pastinya bisa dijual di pasaran tapi disini untuk daun pisangnya aku ambil yang kering ya langsung ikutin aja aku cari daun klarasnya untuk daunnya daun pisang terserah ya bukan jenis pisang kepok aja untuk daunnya aku ambil yang kering-kering dan aku ambilin yang ada di atas pohon bukan yang jatuh di bawah ya jadi yang posisi di bawah itu kotor ya teman-teman biasanya terkena tanah-tanah tapi kalau yang ada di atas yang masih di pohonnya itu biasanya terkena hujan jadi insyaallah untuk daun pisangnya bersih aku ambilin yang kering-kering disini banyak banget untuk daun pisang yang keringnya tapi aku gak ambil banyak ya karena aku cuma bikin sedikit untuk cendilnya daun pisang kering yang sudah terkumpul langsung aku bakar dan untuk tempatnya ini sudah bersih ya sudah aku cuci jadi untuk tempatnya udah bersih lanjut disini aku mau bakar daun pisangnya luar biasa jadi yang kita ambil itu abu hitam ini ya abu daun bisangnya kalau sudah dingin langsung aja dihaluskan atau disaring pakai ayakan tepung dan ini hasil dari kemarin aku cari abu daun bisangnya sekarang aku lanjut mau bikin adonan jajanan jenilnya pertama siapkan tepung terigu sebanyak 125 gram dan juga tepung tapioca sebanyak 125 gram kemudian tambahkan gula juga gulanya aku tambahkan sebanyak 180 gram dan aku tambahkan garam sebanyak 1 sendok teh abu daun bisangnya aku tambahkan 2 sendok makan dan jangan lupa tambahkan minyak goreng sebanyak 2 sendok makan kemudian tambahkan juga santan kental disini aku tambahkan sebanyak 600 ml ini sudah semua masuk bahannya langsung aja diaduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata ya teman-teman aku masukin santannya bertahap sedikit demi sedikit biar gak mengerindil ya teman-teman setelah semuanya tercampur dengan rata dan santannya sudah masuk semua langsung aja aku mau saring ini wajib disaring ya teman-teman biar gak mengerindil di bagian tepungnya nanti dan juga untuk hasil jadi ireng-irengnya nanti itu halus gak ada mengerindil-mengerindilnya untuk adonannya emang warnanya abu-abu seperti ini karena belum direbus tapi kalau sudah direbus nanti adonannya menjadi hitam pekat ya teman-teman jadi gak usah ditambah-tambahin lagi untuk abunya cukup 2 sendok aja itu sudah cukup dan warnanya nanti hitam pekat kalau sudah tersaring semuanya lanjut aku mau bungkusin adonannya menggunakan plastik kalau bisa menggunakan plastik es lilin aja ya jangan pakai plastik setik seperti ini karena disini aku kehabisan plastik es lilin jadi aku pakai plastik es setik seperti ini aja tapi sebenarnya disini itu kekecilan teman-teman jadi teman-teman kalau mau bikin menggunakan plastik es lilin aja jangan pakai plastik seperti ini ya nanti akan ribet kalau mau dijual lagi dan untuk ukurannya juga kekecilan untuk cara nalinya dan cara masukinnya itu sama seperti bikin es lilin ya aku mau cerita sedikit ini sebenarnya jualan aku waktu aku masih sekolah dulu aku SMK itu sekolah dengan jualan jadi aku sekolah sambil jualan seperti itu teman-teman dan untuk jualannya aku jualan ireng-ireng atau yang biasa disebut dengan jenil aku biasanya bikin sendiri dan untuk jualannya aku lumayan banyak satu hari bisa menghasilkan 50 pis dan aku jual dengan harga seribu teman-teman aku suka banget dengan jajanan aku ini tapi setelah tahu aku cerita-cerita kalau ini terbuat dari abu jadi teman-teman aku itu kaget gak percaya kalau ini jajanan terbuat dari abu pisang aku jualan ini berangsur selama satu tahun dan alhamdulillahnya aku bisa kebeli handphone dan juga aku tanpa minta orang tua aku aku jualan ini bisa jajan sendiri kita lanjut ke video cerita-ceritanya kita udahin dulu ada yang sudah dikemasin sekarang kita rebus ke air panas yang sudah mendidih dan untuk masukinnya harus sambil dikocok-kocok ya teman-teman biar endapan tepungnya itu menyampur jadi satu dan hasilnya jadi bagus setelah perubusan selama 25 menit untuk jenilnya udah mateng ini langsung aja kita angka dan kita tiriskan tunggu hingga dingin baru bisa dipotong-potong sambil nunggu kuah ireng-irengnya dingin kita kukus untuk kelapa setengah mudanya aku pakai kelapa setengah muda yaitu separuh kelapa yang sudah diparut dan untuk ukuran kelapanya ini itu aku ambil yang kecil jadi separuhnya kemudian disini aku juga tambahkan sedikit garam secukupnya ya biar gak keasinan lalu tambahkan satu lembar daun pandan ikut kukus juga dan kukus setengah matang aja ini gunanya biar gak cepat basi ya untuk kelapanya setelah menunggu hampir satu jam akhirnya untuk kue ireng-irengnya itu dingin dan untuk kelapanya juga udah mateng langsung kita lanjut aja ke pemotongan kue ireng-irengnya dan kita taburi kue ireng-ireng dengan kelapanya untuk cara bukanya gampang banget tinggal sopek pakai gunting dan potong-potong juga pakai gunting atau bisa juga pakai sepet atau pelirit juga ya teman-teman pakai pisau plastik juga bisa kalau mau dijual bisa dipotongi sesuai budget teman-teman tapi kalau gak dijual bisa sesuai selera aja nah untuk kalau dijual kalau bisa pakai plastik es lilin aja ya kalau segini ukurannya kekecilan nah ini semuanya aku potong-potong aja karena langsung aku mikai ya tinggal di urap-urap aja seperti bikin gelepon pada umumnya jadi diratakan pakai kelapa muda seperti ini aku kasih contoh aku dulu jualnya di mikai seperti ini ya teman-teman kecil-kecil aku jualnya dengan harga seribu tapi untuk bulat-bulat cenilnya atau ireng-irengnya itu gak segini lebarnya se es lilin jadi aku pakai plastik es lilin jadi lebih cantik kalau segini itu kekecilan ya tapi gak apa-apa karena ini dimakan sendiri ini dikemasi semua ya dan dijual dengan harga seribu untuk rasa sama seperti dulu dan untuk resepnya tetap sama seperti aku jualan dulu teman-teman minyal dan hitam pekat untuk rasanya gak ada rasa pahit-pahit dari abunya beneran pure rasanya enak banget santannya kerasa dan kelapanya juga enak ayo langsung aja coba di rumah kalau mau coba di rumah gampang banget resepnya karena aku gak ada resep yang aku tutup-tutupi teman-teman bisa langsung coba aja di rumah kalau mau coba dijual aku saranin kalau jual itu harus dikukus ya kelapanya biar gak gampang basi coba titipin ke pasar-pasar pasti laris manis teman-teman karena ini biasanya dijual di pasaran dan sudah merajalela dimana-mana sebenarnya resepnya oke sampai disini dulu video dari aku ya teman-teman ketemu lagi di video selanjutnya see you next time bye-bye bye-bye Terima kasih.